Jadi proses politik ini itu bukan sebuah kegiatan perdagangan yang membawa modal rupiah untuk mendapatkan rupiah. Tapi kalau kita memandang ini sebagai proses perdagangan, saya cari uang, investasi, nanti setelah menjabat akan dikembalikan itu sebagai investasi. Kita ingin melakukan perubahan untuk Republik ini. Dan saya ingin mengajak kepada semua yang peduli pada Indonesia, mari menjadi bagian dari perubahan. Mari kita ikut iuran, yang punya waktu berikan waktu, yang punya pikiran berikan pikiran, yang punya dana bantunya dengan dana, yang punya barang dengan barang. Membangun perubahan sebagai sebuah gerakan, ini tidak sederhana. Tapi kami yakin bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang mau terlibat. Dan ini sudah kami rasakan selama setahun ini. Selama setahun ini itu banyak yang memberikan kontribusi dengan berbagai caranya, sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Kami juga ingin mengirimkan pesan bahwa kita berdua sudah berada di pemerintahan. Dan selama kami di pemerintahan, kami jalankan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar. Kami berada di pemerintahan bukan untuk mengumpulkan dana. Kami berada di pemerintahan untuk menggunakan kewenangan agar bisa menjalankan perintah konstitusi, agar bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Dan itu ada rekam jejaknya di dalam catatan kekayaan kita. Jadi menurut saya justru sekarang sudah harus ada perubahan di aspek ini. Pembiayaan di dalam urusan politik termasuk urusan kampanye, itu sesuatu yang negara sudah harus terlibat. Kalau kita seperti ini terus, seperti calon presiden, semua mata menyoroti. Tapi kalau calon bupati, calon wali kota di berbagai wilayah Indonesia, calon gubernur yang belum itu jadi sorotan, mereka memiliki biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Selama tidak ada keterlibatan negara di dalam pembiayaan politik, termasuk pembiayaan kampanye, maka ini adalah salah satu hulunya praktek korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu hulunya adalah karena political financing tidak diatur. Padahal kita tahu bahwa di dalam politik itu ada biaya, seperti juga Mola Studio ini. itu ada biayanya untuk listrik, untuk personalia, untuk operasional, dan lain-lain. Nah, kami melihat sekarang ini sebagai sebuah perjuangan kami mengajak semua. Tapi juga kami ingin menyampaikan salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana ada reformasi dalam pembiayaan proses politik yang ada di Indonesia, sehingga proses politik itu memberikan kesetaran kesempatan pada siapa saja, tidak harus yang memiliki modal rupiah besar, tapi yang memiliki kepercayaan, yang memiliki kompetensi, yang punya integritas, bisa terlibat di dalam proses politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih, serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!